Halo guys, di video ini gue akan membahas tentang alur film yang berjudul Attack on Titan Film ini dirilis pada tahun 2015 dan disetradarai oleh Shinji Higuji So, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya Di awal film, terlihat keramaian penduduk yang hidup di balik dinding raksasa Lalu terlihat dua orang yang bernama Mikasa dan Armin berlari menuju ke Aaron Armin menemui Aaron dengan maksud membicarakan tentang pekerjaan Kemudian Aaron berkata bahwa dia ingin keluar dari dinding untuk dapat melihat dunia luar Setelah itu, mereka mencoba mendekati dinding tanpa diketahui oleh orang lain Namun ternyata, para penjaga telah mengetahui dan langsung menyerang mereka bertiga Kemudian muncullah seorang penjaga yang bernama Soda menuju ke arah mereka Dia kemudian menyuruh semua penjaga untuk pergi dari sana Soda berkata bahwa dia akan keluar dinding untuk mencari stok makanan Aaron mengatakan bahwa dia ingin ikut melihat dunia luar Dan hal tak terduga kemudian terjadi Dinding yang tinggi itu mulai bergetar dan mengeluarkan suara yang menyeramkan Mereka melihat Titan yang sangat-sangat besar sedang berdiri di sana Dan Titan tersebut menghancurkan dinding pembatas itu dengan mudahnya Para penjaga yang panik mulai menyiapkan penyerangan untuk dapat bertahan dari mereka Di saat Titan besar itu telah pergi, hal yang mengejutkan adalah muncullah Titan lain dengan jumlah yang lebih banyak Dan di saat Titan-Titan itu mulai memasuki dinding, para penjaga mulai menyerangnya Namun ternyata serangan yang mereka berikan tidak dapat melukai mereka Setelah Titan itu berhasil masuk, mereka langsung menyerang semua yang ada di sana Titan-Titan itu tidak memakan manusia, melainkan hanya mempermainkannya dengan sangat kejam Semua penduduk yang melihat kejadian tersebut kemudian berlari untuk menyelamatkan hidup mereka Di tengah-tengah kepanikan itu, Aaron dan Mikasa melihat bayi yang terjatuh di sana Ketika mereka akan menolongnya, ia terdorong oleh kerumunan penduduk yang tengah dilanda kepanikan Di saat Aaron berhasil memasuki sebuah rumah yang dirasa aman Dia melihat Mikasa masih berada di luar Aaron kemudian mencoba untuk menyelamatkan Mikasa Namun langkahnya dihadang oleh penduduk di tempat itu Di luar bangunan itu, terlihat banyak orang yang berdesakan untuk dapat memasukinya Mikasa terlihat sangat ketakutan karena ada Titan yang berada di dekatnya Ketika Aaron berhasil keluar dari tempat itu Dia mencari Mikasa tapi tidak dapat menemukannya Di tengah-tengah kepanikan itu, terlihat kekacauan yang telah terjadi di mana-mana Scenes berganti ke dua tahun setelah kejadian mengerikan itu terjadi Terlihat pasukan penjaga dan dua orang yang di sana tidak lain adalah Aaron dan Armin Mereka memutuskan untuk bergabung dan dapat bertarung melawan serangan Titan-Titan seperti dua tahun yang lalu Pasukan penjaga tersebut sedang mempersiapkan diri untuk keluar dari dinding dan melawan para Titan di sana Mereka berencana untuk melakukan di malam hari karena saat malam para Titan kehilangan penglihatannya Singkat cerita, ketika hari sudah memasuki malam, mereka kemudian bergegas untuk segera pergi Semua penjaga diminta untuk tidak melakukan kebisingan karena hal tersebut akan membuat Titan yang tidur menjadi terbangun Di tengah perjalanan, mereka terhenti karena instruksi dari pemimpin mereka Dikira adalah suara Titan, setelah mengeceknya, ternyata hanyalah suara dari beberapa ekor sapi Setelah dirasa aman, mereka kemudian bergegas untuk melanjutkan perjalanannya Namun ketika akan berangkat, teman Aaron mendengar suara anak kecil dan berniat untuk menolongnya Setelah mereka memiksanya, ternyata suara itu berasal dari bayi Titan Karena tangisan bayi yang sangat keras, itu justru membuat para Titan terbangun Di saat itu, Armin hampir tertangkap oleh Titan saat mereka berlari dari kejarannya Setelah mengetahui itu, temannya berhasil menyelamatkan Armin dari kematian Kemudian, muncullah dua orang yang sangat misterius yang datang untuk menyelamatkan mereka Dan ternyata, salah seorang dari mereka adalah Mikasa yang telah selamat dari Titan dua tahun yang lalu Mereka membunuh Titan dengan cara menyerang belakang leher dari Titan Dan salah seorang selain Mikasa, bernama Shikishima Dialah yang selama ini menjaga kudang makanan dan menyelamatkan Mikasa dua tahun yang lalu Lalu, terlihat Armin yang sedang berkelahi dengan temannya Dan tidak lama setelah itu, Mikasa datang untuk menghentikan perkelahian mereka Setelah itu, Shikishima mengampiri Armin karena menurutnya Dia adalah orang yang kuat dan dapat mengalahkan Titan Kemudian, Shikishima mengajarkan beberapa teknik untuk dapat dia gunakan melawan Titan Dan setelah berlatih, kemudian Aaron menuju Mikasa karena mereka telah berpisah selama dua tahun lamanya Mikasa berkata bahwa bayi yang dia coba selamatkan dua tahun yang lalu telah diserang oleh Titan Kemudian, Mikasa menunjukkan bekas luka di perutnya kepada Aaron Setelah mengalami kejadian mengerikan itu, Mikasa berambisi untuk membunuh semua Titan-Titan tersebut Kemudian, Shikishima melemparkan apel ke Mikasa dan membantu Mikasa untuk memakannya Di saat Aaron menyaksikan adegan tersebut, dia langsung merasa cemburu kepadanya Aaron yang sedang kesal kemudian dihampiri oleh Yana dan mengajaknya pergi dari sana Setelah dirasa tenang, kemudian Aaron berkata kalau Mikasa adalah cinta pertamanya dan terjebak dalam friendzone Di saat mereka sedang mengobrol, Aaron melihat adegan antara Mikasa dan Shikishima dan membuat latinya semakin hancur Kemudian, Yana melanjutkan ngobrolannya untuk mengalihkan pandangan Aaron Dia berkata bahwa menjadi berjuang karena ingin anaknya setelah terah Dan yang tak terduga, selama ini Yana telah menyukai Aaron Dia mengajak Aaron untuk berhubungan dan memintanya untuk menjadi ayah dari anaknya Namun hal tak terduga pun terjadi Ketika Yana memeluk Aaron, Titan muncul dan memakannya Kemudian terlihat kelompok Titan telah berada di tempat tersebut Di tengah kepanikan itu, Mikasa dan Shikishima berjuang untuk mengalahkan semua Titan tersebut Di saat mereka bertarung melawan Titan, muncullah orang yang tak dikenal tengah mencuri mobil yang berisi peledak Kemudian terlihat seorang wanita berhasil merebut kembali mobil tersebut Dan mengarahkan mobil itu ke semua Titan yang berada di sana Ternyata pacar dari wanita itu telah dibunuh oleh Titan dan dia ingin membalaskan dendamnya Setelah melihat semua yang telah terjadi Kemudian Aaron berencana untuk menyerang Titan-Titan tersebut dengan teknik yang diajarkan oleh Shikishima sebelumnya Di saat dia menyerang Titan-Titan itu Kemudian terlihat dia berhasil ditangkap oleh Titan dan memakan kaki Aaron Para penjaga yang melihat hal tersebut lalu menyusun rencana untuk mengalihkan perhatian semua Titan Di saat yang sama, Armin kemudian ditangkap oleh Titan saat dia akan menyelamatkan Aaron Aaron yang telah kehilangan kakinya diusaha untuk dapat menyelamatkan Armin Di saat Armin akan dimakan oleh Titan itu, Aaron datang dan berhasil menyelamatkannya Meski begitu, sebagai gantinya, Aaron lah yang dimakan oleh Titan itu Setelah itu, Armin membawa tangan Aaron yang telah putus untuk diberikan kepada Mikasa Saat melihat itu, Mikasa terlihat sangat marah dan akan menyerang semua Titan di sana sendirian Kemudian terlihat adegan di mana Mikasa telah berhasil membunuh banyak Titan di sana Di tengah pertarungan, bahan bakar alat pertarungan yang dia gunakan telah habis dan membuatnya terjatuh ke tanah Di saat salah satu Titan akan menuju ke Mikasa, Titan itu terlihat sangat aneh Hal yang mengejutkan yang terjadi adalah Titan tersebut kemudian meledak dan hancur begitu saja Tiba-tiba muncullah Titan lain dari dalam tubuh Titan tersebut dan menyerang Titan lainnya Di saat dia telah berhasil mengalahkan semua Titan, dia kemudian mengambil Mikasa dan memegangnya Setelah itu, dia menjatuhkan Mikasa bersamaan dengan tubuhnya yang jatuh dan mengeluarkan banyak asap Tak berselang lama, Mikasa menyerang Titan tersebut dan terlihatlah tubuh Aaron yang keluar dari dalam Titan itu Lalu terlihat Aaron membuka matanya yang berwarna merah Dan film pun berakhir Nah, itu tadi adalah alur cerita dari film Attack on Titan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax